Ed comes up, right into guillotine position Juara kelas ringan Biletor yang hingga kini belum terkalahkan Usman Nurmagomedov Kembali ke arena setelah sekian lama dalam penantian untuk mempertahankan gelarnya Melawan Alexander Sabili Di pertarungan yang dijadwalkan ulang pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 Dan berlangsung di Pechanga Arena di San Diego, California Tak terkalahkan sebagai pertarung profesional Nurmagomedov yang memiliki campur tangan strategi pertarungan dari mantan juara kelas ringan WebC Habib Nurmagomedov Menjadi salah satu bintang yang paling cepat naik down di jajaran Biletor Setelah mengalahkan lawan-lawannya di kelas 155 pon Sayangnya karir dan rekor undividednya akhir-akhir ini Menghadapi masalah yang menyebabkan juara asal Dagestan tersebut Mendapat skorsing selama 6 bulan setelah dinyatakan positif Menggunakan jat terlarang yang ditemukan dalam obat yang diresepkan kepadanya oleh dokter pribadinya Meski hal itu tidak membuatnya kehilangan gelar Kemenangan Nurmagomedov atas brand primus dibatalkan dan dinyatakan tidak ada pemenangnya Kemudian Usman dicadoalkan untuk kembali melawan Sobili pada bulan Mei lalu Namun sayangnya pada saat itu sang juara mengalami cedera Yang membuatnya tidak dapat bertarung Dan akhirnya Kini Nurmagomedov bersedia bertarung kembali untuk yang pertama kalinya Dalam hampir satu tahun untuk mempertahankan gelarnya Dengan melawan petarung Rusia Sobili Yang datang ke pertarungan ini dengan membawa rekor yang terbilang cukup mengesankan 24 kemenangan dan 3 kekelahan Termasuk rekor sempurna dengan 5 kemenangan beruntun di Biletor Pertarungan terakhir dari Sobili ketika dia mengalahkan mantan juara kelas ringan Patrick Pitbull Dengan keputusan bulan untuk menempatkan dirinya sebagai petarung Yang layak mendapatkan tembakan gelar dengan melawan Usman Nurmagomedov Dan pada hari ini Usman Nurmagomedov dengan catatan 17-0 Memulai ronde pertamanya dengan kecepatan dan ketepatan waktu yang luar biasa Namun Sobili juga mampu memberikan keseimbangan Dengan gaya kecepatan dan ketepatan waktu yang sama Akan tetapi Usman mampu melancarkan serangan lengkap Terdiri dari serangan lutut, tendangan, pukulan, dan siku Selain itu Usman juga melakukan takedown yang bagus Dan menjatuhkan Sobili Meski demikian Sobili juga berhasil menunjukkan serangan balik yang bagus Sambil mengatur waktu yang cukup bagus pula Sobili juga tidak segan untuk melepaskan pukulan tangan kanannya Setiap kali Usman mencoba menutup jarak Ronde ini sangat kompetitif dengan situasi yang sulit Untuk menentukan angka Memasuki ronde kedua Tampil cukup berbeda dengan tidak satupun dari mereka yang melakukan serangan Bahkan keduanya juga terlihat cukup berhati-hati untuk melangkah maju Namun Sobili berhasil menangkap Usman saat melancarkan serangan lutut ditambah dengan pukulan ke arah dada Dan membuatnya terjatuh sebentar Di ronde kedua ini juga cukup sulit untuk menentukan skor Meski Usman melakukan banyak hal namun dia tidak mengeksekusinya dengan cukup baik Dan sepertinya di ronde ini Sobili unggul dengan skor tipis Masuk di ronde ketiga Pertarungan ini sekali lagi memperlihatkan penampilan dari kedua petarung yang tidak memiliki nilai keseruan Hal ini disebabkan keduanya nyaris tidak mempertaruhkan diri Namun Usman berhasil mendekat dan mendaratkan pukulan apokat yang bagus Dan tampaknya meski tidak terlihat seru Akan tetapi Usman lebih terlihat unggul di ronde yang ketiga ini Di ronde keempat terlihat Habib mengeluhkan sesuatu kepada wasit Mike Beltran sebelum ronde dimulai Namun ronde tetap berlanjut dan Sobili mendaratkan kombinasi yang bagus Namun kemudian sayangnya Dia merusak momentumnya ketika menusuk mata Usman Sambil melemparkan serangan lutut terbang yang meleset Pertarungan dihentikan sebentar dan Beltran memperingatkannya Bahwa satu poin akan dikurangi di lain waktu Saat pertarungan berlangsung banyak pertukaran cepat yang sama diantara mereka Namun kemudian Usman memiliki momen terbaik dalam pertarungan Dengan mendaratkan tendangan kepala yang benar-benar mengejutkan Sabili Dan momen ini sebenarnya merupakan satu peluang besar bagi Usman Untuk menindaklanjutinya dan mengendalikan sisa waktu pertarungan Ini adalah ronde yang paling menentukan Dan bagi Usman kelihatannya kembali memenangkan di ronde ini Masuk di ronde yang terakhir, ronde kelima Tidak terlihat adanya aktivitas sama sekali Mungkin hal itu disebabkan Usman telah menganggap kemenangan berpihak kepadanya Sementara Sabili tidak terbiasa menjadi penyerang di semua pertarungan Fakta yang tidak bisa dibantahkan dari pertarungan keduanya adalah Usman sedikit lebih aktif daripada Sabili Dan terlihat lebih banyak memenangkan semua ronde Dan akhirnya Usman Nurmagomedov mengalahkan Alexander Sabili Menalui keputusan mutlak 54-5, 49-46, 49-46 Untuk mempertahankan gelar kelas ringan Dari kemenangannya ini Usman kini kembali merawat rekor ambifiditnya Dengan rekor 18 kemenangan tanpa kekalahan sekalipun Sekaligus kembali memangku gelar kelas ringan biletor Setelah sebelumnya nyaris kehilangan Akibat dari dugaan penggunaan zat terlarang yang tak terbuktikan Tentunya kemenangan ini juga seperti satu kebahagiaan terbesar Bagi sang mentor khusus Habib Nurmagomedov Yang turut larut dalam kegembiraan Habib dalam sambutannya mengatakan bahwa Usman saat ini Selain sebagai yang terbaik di kelas ringan dunia Keberhasilan dari timnya seperti Islam dan Usman Merupakan satu dinasti yang akan menjadi pembicaraan banyak orang Meski orang-orang tidak mengetahui kenapa dinasti ini Bisa menghasilkan banyak juara di beberapa promosi MMA Because you know sometimes like when you grow when you're 26 And you fight with somebody who is 32 They both on prime but 32 is much better than 26 And if you beat him you jump on the different level And I think Usman is right now one of the best One of the best lightweight in the world You know I was before now is our brother Islam And Usman is next And you know this is dinasti I think many-many years people gonna talk And they don't even understand why Because we work so hard And we believe to Allah And we believe ourselves Meski demikian Mentan juara kelas ringan UFC tersebut terlihat tegang Selama pertarungan Usman versus Sabili berlangsung Hal ini mungkin diakibatkan dari bentuk pertahanan Sabili Yang lebih mendominasi pertarungannya daripada serangannya Dan hasilnya memang terlihat cukup membantu Hingga mampu bertahan dari beberapa serangan yang dilancarkan Usman Nurmagomedov Dari bentuk keseriusan Habib mengikuti jalan pertarungan Hingga ada satu momen yang jelas memperlihatkan ketika Habib Sampai mencekik leher Umar Nurmagomedov Sepupu dari Usman Nurmagomedov Dari tayangan video tersebut tentunya itu disebabkan dari reaksi spontan The Eagle Yang serasa tidak sabar agar Usman Melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukannya dengan Umar Untung saja Umar juga tidak mengalami apa-apa Akibat dari reaksi spontan Habib yang sempat mencekiknya Meski terlihat hampir saja mengorbankan Umar Nurmagomedov Habib merasakan kepuasan yang luar biasa Dan begitu juga sang juara yang belum terkalahkan Usman Nurmagomedov Di saat kembali berhasil membawa gelar kelas ringan biletor Di pertarungan yang digelar hari ini Selain itu, meski penampilan pertarungan perebutan gelar yang dinilai kurang memuaskan Akibat tidak adanya penyelesaian sebelum semua ronde berakhir Momen Habib yang hingga mencekik Umar di sisi oktagon Rasanya sudah cukup menggantikan momen tersebut Menjadi satu keseruan yang rasanya sulit terlupakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton